Petugas gabungan di pos penyekatan mudik di perbatasan Jember, Gondowoso memberikan pelayanan swab tes antigen bagi pemudik asal luar kota yang tidak mengantongi surat kesehatan bebas COVID-19. Sedangkan bagi pemudik yang tidak berkenan menjalani swab antigen, dihimbau untuk memutar balik kendaraannya. Memasuki arus balik lebaran, pos penyekatan mudik di Kecamatan Jelbu, Kabupaten Jember, mempergetar pengawasan terhadap kendaraan asal luar kota, khususnya kendaraan pemudik. Satu persatu kendaraan pemudik dari arah Gondowoso dan Situbondo dihentikan oleh petugas gabungan TNI dan Polri sebelum memasuki kota Jember. Selain menanyakan tujuan perjalanan, pengemudi maupun penumpang atau pemudik wajib menunjukkan surat kesehatan bebas COVID-19. Beberapa kendaraan terpaksa diputar balik karena pengemudi maupun penumpangnya tidak mengantongi surat keterangan kesehatan bebas COVID-19. Namun apabila ingin melanjutkan perjalanan, pemudik yang tidak bisa menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 dapat memanfaatkan pelayanan swab antigen yang ada di pos penyekatan mudik. Yang diwajibkan pembawa surat kesehatan dan digratiskan ini seperti apa ini menurut Pak? Menurut saya ya bagus lah efektif juga digratiskan juga memudahkan kita yang mau lewat-lewat juga kan ya. Jadi kayak kita nggak perlu keluarga ya lagi gitu ya. Tadi sempat kaget? Ya kaget, lumayan, lumayan kaget. Kendaraan yang dari luar kota khususnya para pengendara ataupun pengemudi bisa menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19. Dan solusinya apabila mereka tidak bisa menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19, kita putar balikan atau kita bisa melaksanakan pemeriksaan di tempat. Untuk sementara sampai saat ini, ada beberapa yang kita putar balikan dan juga kita laksanakan pemeriksaan di tempat. Di wilayah Kabupaten Jember, terdapat lima pos penyekatan mudik yang berbatasan langsung dengan tiga kabupaten, yakni Kabupaten Banyuwangi, Pondowoso, dan Lumajang. Dari Jelbu, tim Liputan mengabarkan untuk KCTV.